Ewa Mirsa, kita cerpati perdagangan Jumat pekan lalu, di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah 7,33 poin atau 0,11 persen ke level 6.334. Sementara tiga indeks utama lainnya juga bernasib serupa, di mana saham LQ45 turun 0,37 poin atau 0,04 persen ke level 992,25. Sedangkan kalau kita lihat indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index juga berada di zona merah atau ditutup turun 2,07 poin ke level 693,68. Nah, di saham investor tiga-tiga ini justru naik 0,65 poin ke level 460,93. Dan selanjutnya ini kita lihat kapitalisasi pasar pada penutupan perdagangan Jumat yang berada pada angka 7.269 triliun rupiah, naik dari posisi sebelumnya yang berada di 7.238 triliun rupiah. Sebanyak 164 saham menguat, 229 saham turun, dan 154 saham stakna. Ya, dan kalau kita lihat di jajaran top 10 market cap, ini masih ada BBCA yang berada di posisi pertama dengan nilai market cap ini 735 triliun rupiah. Lalu di posisi berikutnya ada BBRI dengan kapitalisasi pasarnya ini mencapai 521 triliun rupiah. Lalu ada 6 sektor yang ditutup melemah dan dipimpin oleh sektor tambang serta sektor industri dasar dan kimia. Masing-masing mengalami penurunan 2,10% dan juga 0,73%. Sementara itu pemirsa ada 4 sektor lainnya yang ditutup menguat, dipimpin oleh sektor pertanian, dan juga ini ada sektor keuangan yang masing-masing mengalami kenaikan 0,96% dan juga 0,32%. Ya.